ini ada juga tempe ada sekitar 400 ribus yang per biji ini 1 plastik ini ada sekitar 40 ribus ini ada sekitar 40 ribus ini ada sekitar 40 ribus selamat siang kembali lagi bersama Lurah Jepan berhubung kali ini hari libur jadi Lurah Jepan mau ngajak kalian belanja ke Geomusupa untuk membeli halal food yuk langsung saja kita tengok keseruannya seperti apa langsung saja kita kembali lagi bersama Lurah Jepan di video kali ini saya mau ngajak kalian mau belanja di Geomusupaya guys ya yuk tetap ikuti kali ini kita mau belanja di supermarket Asian food guys yuk langsung tetap ikuti di channel Lurah Jepan kali ini kita membawa trolley besar guys kita ngambil pelir ini makanan favorit perakan susu itu guys bisa buat mirip bisa juga rasanya tetap sama meskipun telur itu mau dibikin apapun rasanya tetap sama dan nikmat ya guys ya seperti ini suasana di supermarket Asian food makanan-makanan halal tersedia disini ya guys ya bagi orang yang muslim tidak memakan makanan yang haram guys ini dia ada juga takoyagi takoyagi kali ini kita mengantar Andrikung belanja guys ini ada juga tempe guys harganya itu sekitar 400 ya per bijinya ini itu sekitar 30 ribu guys cuma per biji ini aja ya guys ya sangat mahal ya guys ini tempe guys ini bisa dilihat oke ini juga ada sayur-sayuran ini ada juga cacung manis ambil cacung manis ini satu plastik itu harganya sekitar 15 ribu guys 17 ribu yaitu ini ada juga ketela rambat guys telo ini guys bahasa jawa itu harganya itu sekitar 30 ribu satu plastik ini ada juga kelengkeng ini ada buah kelengkeng guys ini ya bahasa semangnya ini harganya sekitar 40 ribu dikarenakan makanan ini di Jepang makanan yang sangat jarang sekali dikunjungi di supa-supa yang lainnya di Jepang ada di masyamput modang 4 atau dengan geomus jepang yuk langsung kita ambil ini ada juga blueberry ada juga ini apa itu strawberry ini ada si sarehkung gebelenja guys yuk kali ini kita mau ngambil ayam guys ini juga ada bawan jagung ala Jepang guys ada nugget-nuggetan juga ini ada apa ini namanya mana ayam nyandri yuk guys setelah ini kita mau ngambil ayam-ayam ayam 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 di kulkas sudah habis jadi langsung kita ambil ayam guys ayam 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 1 kg ya kan ayam ayam 1 kg 1,0 ini ada ayam momok yang harganya itu sekitar 150 ya guys ya, ini ada juga ayam Jawa ya guys, ayam kampung ini guys ayam kampung ini guys, ini satu tilau, harganya itu sekitar 400 ribu, oh 400 ribu, 30 ribu guys, jadi cukup sangat murah ya guys ya itu dikanakan ayamnya keras dan bertulang guys, apa itu? ya popo, 10 ribu parpa ya, ada juga backpack-pack-pack-pack, harganya itu sekitar 150 ribu jadi ini belanjaan kita bersama Andri Bung nah, sudah saya ingin ini... kaget malah menendur, menendur apa-apa, untuk itu saya sentuhkan barang, ini ada yang ada yang sentuh jika ada kurma, yang ingin kurma ya guys ya, ini harganya sekitar 17 ribu guys, jenis macam kurma banyak sekali di sini juga ada kelengkeng manisan ini guys dan ada juga mangga manisan ya guys ya kita cari ikan sabah harganya sekitar Rp40.000 ya guys ya tiga potong ini oke langsung kita lanjut ambil saja kita cek top teris apa nih eh eh itu kesempatan ini pelanjaman kita hari ini kita mau ambil gula gulanya udah habis di rumah karena kan tiap hari habis karena kan tiap hari tuh bikin kopi terus yang kuning nih kita mau beli tepung guys untuk si Andri ini harganya 10 ribu saja ini gula medri kali ini kita mencari sunduk sate tusukan sate dikarenakan kita mau bikin sate hari ini dikarenakan kita hari ini hari libur jadi kita bikin kegiatan untuk yang positif-positif saja sate gas ya ini sunduk sate gas biasanya mengisor kelar ini udah enggak ya itu enggak tuh sudah ini ini 600 kita mau beli suntuk sate gas bermacam-macam suntuk sate gas satunya harganya sekitar Rp70.000 kita langsung atas deh ini tidak apa-apa ini sebenarnya ada teman ini sudah sate ini ini pokoknya komplit agak bermacam-macam ini kami buat acara-acara kalau di Jepang jadi tidak usah beli lagi untuk piring-piringan ya guys ya karena kan malas juga mencucinya jadi kita belinya yang plastik-plastik saja seperti ini guys syut 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 ada yang lupa guys ternyata kita belum mengambil mie Indonesia guys ini sukses gaya itu satu kantong isi tiga keluarga ini sekitar Rp30.000 guys berkembang dengan sarasan bulanan di Jepang selesai udah yuk kita bayar list kali ini kita mau membayarnya terlebih dahulu guys ya mudah dimulai pelanjanaan kita hari ini guys tetap ikut di Lura Jepang Sampai jumpa.